musik 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 oke walaupun saya dimanapun kalian berada kali ini saya berada di lokasi tebun bonsai bapak guru buat kalian semua yang belum subscribe disubscribe dulu yang belum dibagikan dibagikan dulu komentarnya ditulis ya teman-teman silahkan kita simak video bapak guru lagi beraktivitas musik 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 seni ini termasuk salah satu bentuk ekspresi yang sangat indah dan menuntut keahlian artistik musik pengamatan yang telaten serta keseimbangan dan kesabaran jika kalian berminat membuat pohon bonsai sendiri akan ada tantangan tersendiri yang terus dihadapi tetap bukan tetapi bukan berarti tidak mungkin sama sekali musik 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 hampir sama dengan menanam pohon lain pada umumnya cara membuat pohon bonsai harus dimulai dengan menyediakan berbagai barang mulai dari tanaman bonsai itu sendiri bibit atau benih bonsai tersedia di banyak sumber bahkan toko tanaman ataupun secara online kalian juga boleh memilih tanaman perbonsai atau setengah jadi ada beberapa variasi pohon yang bisa dibuat menjadi pohon bonsai jadi pastikan kalian sudah mencari tahu terlebih dahulu jenis pohon utamanya dan cara merawat secara umum disarankan kalian memilih pohon yang umum dan sederhana untuk pemula mencari tanah yang ideal untuk pohon bonsai bisa didapatkan dari toko khusus tanaman lokal atau online tanaman yang ideal harus memiliki nutrisi dan daya serap air yang baik pastikan juga tanaman gembur tanah gembur untuk aliran udara yang pas untuk memperbaiki range dan aliran udara pada tanah pohon bonsai material kompasit bisa berupa pecahan batu kecil dan material alam lainnya yang ditempatkan di bagian paling bawah pot ataupun ground ya fungsinya adalah untuk membantu pembangunan air sekaligus ventilasi oksigen yang paling maksimal selain pot tanaman dan tanah yang ideal kalian perlu menyiapkan peralatan berikut agar dapat membantu kamu membuat dan merawat pohon bonsai selalu sediakan sumber air bersih misalkan air hujan atau air keran dan pupuk saat merawat pohon bonsai pastikan ada gunting tanaman kawat aluminium atau timah untuk membentuk arah pertumbuhan bonsai bonsai tersebut dan tag untuk seteling kawat sekaligus membuat bagian akar dahan dan pokok yang tebal setelah mendapatkan perlengkapan ini mulailah membuat pohon bonsai dengan cara menanam benih memindahkan dan media tanah ke bagian pot dan melakukan siring-siring pertumbuhan dari pohon bonsai selanjutnya simak juga cara merawatnya supaya ia tumbuh dengan baik ya sobat bonsai dimanapun kalian berada jangan kemana-mana kita teruskan dan pembahasannya ya dan pembelajarannya oke oke sahabat bonsai dimanapun kalian berada eh kalian masih nyimak ya kita teruskan oke setelah spesimen pohon bonsai yang ditanam mulai tumbuh kalian harus ekstrim rajin untuk merawatnya namun hati-hati karena setiap jenis pohon mempunyai karakter tersendiri yang perlu kalian ketahui saat merawatnya beberapa jenis pohon punya toleransi kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan lainnya sedangkan ada pula yang lebih cocok dengan tanah yang lembab jadi kalian harus mengetahui jenis pohon yang kalian pilih sebagai pohon bonsai ini penting supaya kalian tahu eh bagi pemula ya teman-teman atau sahabat bonsai seberapa banyak kadar air yang biasanya dibutuhkan komposisi nutrisi atau organik pemupukan dan kebutuhan pemindahan tanah sesuai dengan prosedur harian merawat pohon bonsai oke jadi kita lebih hati-hati dan lebih waspada buat teman-teman semuanya atau buat sobat bonsai dimanapun kalian berada ya kita harus lebih ekstra ekstra hati-hati oke karena sistem akar yang kecil pohon bonsai akan sangat mudah mengalami kekeringan selain itu media tanah yang lebih sedikit juga berarti kadar nutrisi yang lebih minim oleh karena itu kalian harus telaten dalam memindahkan keluar mengganti tanah mengiri mengairi dan memberi pupuk dalam frekuensi yang sesuai karena tanah adalah media tempat hidupnya pohon bonsai pastikan kalian sudah menggunakan jenis tanah dengan kualitas terbaik untuk mendukung kualitas tanah pohon bonsai pastikan setidaknya ada satu lapisan material komposit misalnya kerikil pasir atau material alam berukuran kecil lainnya ya teman-teman oke sobat tunsai dimanapun kalian berada dari sabang sampai merauke jangan lupa di subscribe channel kebun bonsai ini di like di komen juga di share di media sosial kalian masing-masing sobat bonsai agar dapat notifikasi dari channel kebun bonsai ini kita lanjut atau tidak ya teman-teman oke kita lanjut ya suasana sebuah rumah akan terasa lebih asri jika dilengkapi dengan kehadiran tanaman tanaman di sekitarnya namun semakin terbatas nya lahan dalam pembangun rumah membuat keberadaan taman sulit untuk terlealisasi meskipun begitu salah satu alternatif terbaik untuk memperindah kunian dengan tanaman hijau bisa Anda aplikasikan melalui tanaman bonsai ukurannya yang kecil ya teman-teman sobat bonsai membuat tanaman ini bisa diletakkan dimana saja tidak banyak pilihan tanaman yang bisa dibuat ke dalam versi mini atau bonsai namun salah satu jenis pohon yang paling populer diantaranya adalah beringin ataupun hybrid bonsai beringin merupakan versi mini dari pohon beringin yang sangat besar memiliki struktur yang kuat tidak gampang mati serta memiliki daun yang rimbun memudahkan proses pohon bonsai oke sampai disini dulu pembahasannya sobat bonsai dimanapun kalian berada jangan lupa di subscribe di like di komen juga tinggalkan like nya teman-teman terima kasih ya kita kembali lagi nanti di video selanjutnya jangan lupa dukung terus di channel kebun bonsai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih